Halo, gue Wan. Selamat datang di Pop Me Board Game. Hari ini gue bakal kasih kalian tip and trick cara memainkan core yang baik. Jadi core itu gak gampang loh, karena kalian harus tau kapan ikut fight, kapan harus juga farming. Karena kalau kalian telah datang, tim kalian bakal kalah fight karena kalian itu ada sumber dari damage-nya. Gue bakal kasih lihat gameplay gue Marroger dan item build-nya. Gue Wan, dan ini tip and trick cara main core yang baik. Buat item loger sendiri, gue biasanya bikin actor. Itu buat clear jungle sama pang juga cepet. Terus gue bikin sepatu warrior boots. Tiga gue bikin wheel tracker. Keempat gue bikin endless. Nah, ke item yang kelima ini kalian bisa bikin BOD bisa, bikin wings juga bisa. Pemisahin dua item ini juga tergantung situasi. Kalau kalian bikin BOD, berarti kalian kan lebih ke burst dan damage kalian lebih gede. Nah, jadi fight-nya itu bisa ditarik ulur, bisa, gak bisa jangka panjang juga. Kalau kalian belinya wings, itu kalian bisa ditarik ulur, darahnya juga banyak. Terus bisa keluar masuk fight gitu. Kalau main core sekarang itu, kalian harus jadikan satu atau dua item dulu. Karena kalau kalian ikut fight di early, terus gak dapat apa-apa, momentum pump-nya hilang. Jadi kalian rugi. Karena waktu sangat berharga. Jadi kalau kalian mau ikut fight, jadi sabar dulu. Tunggu kalau dari gue ya. Gue jadikan raptor sama wheel tracker dulu, baru bisa fight di early. Nah guys, biar makin fokus, dengerin tips dari gue. Yuk seluput pokok, nih. Dan ada tips juga dari gue. Kalau soal pembelian item, kalau kalian main core lawannya support burst yang kayak Kagura, Edora, sama Parsa itu kalian bisa pakai item antennasial buat nahan damage burst mereka. Nah, itu aja tip-tip dari gue. Semoga itu bisa membantu kalian buat pusreng sama menjadi core lebih baik. Bye-bye di Popmi Bootcamp selanjutnya.